Diberi oleh Allah lapang hati, suka, gembira, ceria. Diambil oleh Allah, ditukar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedih, sempit, dada. Nah ini satu bukti bahwa kita ini masih punya sifat seperti kanak-kanak. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bila mana adalah engkau, apabila engkau diberi, menyenangkan akan engkau oleh pemberian. Dan apabila dicegah, menyempitkan akan engkau oleh pencegahan. Maka jadikanlah bukti dengan demikian, atas sabitnya sifat kekanak-kanakan engkau, dan tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau. Diberi oleh Allah, ditukar dengan engkau. Apabila engkau diberi oleh Allah, ni'mat-ni'mat duniawi. Kekayaan, kepangkatan, kemuliaan, kesihatan, puji-pujian, dan lainnya. Engkau lapang hati dan gembira. Dan apabila engkau ditegah dari yang demikian itu, ni'mat-ni'mat dunia. Dengan bahwa berganti ni'mat-ni'mat dunia itu dari kaya kepada fakir, daripada mulia dengan kehinaan, sihat dengan sakit, pujian dengan jelaan. Engkau sempit hati, engkau duka cita. Maka itu satu bukti bahwa engkau masih kekanak-kanakan. Masih macam kanak-kanak. Diberi oleh Allah lapang hati, suka, gembira, ceria. Diambil oleh Allah, ditukar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedih, sempit, dada. Nah, ini satu bukti bahwa kita ini masih punya sifat seperti kanak-kanak. Kanak-kanak. Lianna tifla yakunu akluhu mahbusan pinadwarih, in ra'ama yuhibbuh basata wafarih, wa in ra'ama yakrahuhu inkabada wahazina wabaka. Karena kanak-kanak itu akalnya tertahan pada pandangannya. Jika kanak-kanak itu melihat sesuatu yang dia cintai, dia lapang dan gembira. Dan jika kanak-kanak itu melihat yang ia tidak suka, dia sempit hatinya duka cita dan menangis. Nah, itu kanak-kanak. Nah, kanak-kanak itu bila kita rambuti di tangannya, menangis. Bila apa-apa yang ini hantap, kita ambilkan, kita tawainya. Nah, itulah sifat kanak-kanak. Dia akalnya masih tertahan pada pandangannya. Nah, demikian pula kita artinya. Bila diberi Allah ke nikmatan dunia, kita gembira, kita suka. Bila ditarik ke nikmatan dunia, kita jadi fakir, kita jadi hina, kita jadi turun tahta, kita sedih, kita duka cita. Nah, sama dengan kanak-kanak. Sama dengan kanak-kanak. Dan itu bukti bahwa kita belum benar dalam ubudiyah kita. Kita belum benar dalam kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang berlaku pada kita umumnya. Ini yang berlaku pada kita umumnya. Dipuji, kita ceria, bercahaya, segar. Bila dihina, masa muka kita. Seperti kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu tidak jaga, tidak memperhatikan kepada yang ada di belakang demikian. Nah, kanak-kanak itu kadang-kadang memperhatikan di belakangnya. Kenapa ditegah? Kenapa dirabuti yang di tangannya? Ini menangis saja. Ini kadang-kadang berpikir, kenapa maka dirabuti? Ini kanak-kadang memegang pisau. Memegang silib. Dirabuti, menangis ini. Ini kadang-kadang sampai akal memikirkan bahwa ini di belakang pisau ini ada bahaya. Di belakang silib, ini bisa luka. Nah, lalu ini menangis. Kanak-kadang dirabuti. Nah, jadinya kadang sampai pikirannya kepada yang ada di belakang sesuatu itu. Dan barangkali engkau membenci akan sesuatu. Barangkali engkau tidak menyukai sesuatu. Kefakiran, kemiskinan, kebangkrutan, sakit, dicacimaki. Barangkali engkau tidak suka itu. Wahuwa khairul lakum. Padahal itu bisa lebih baik bagi kamu. Bisa lebih baik bagi kamu. Sakit. Kita kadang suka. Padahal barangkali sakit ini lebih baik daripada kita sihat. Karena waktu kita sihat, jarang kita memegang Al-Quran. Waktu sihat, jarang memegang tasbih. Bekulat tasbih. Begitu sakit, mengkilap tasbihnya. Kur'annya bersih. Nah, itu barangkali kamu membenci sesuatu. Padahal itu baik bagi kamu. Waktu punya kedudukan, punya tahta, lupa diri. Begitu diturunkan tahta, selalu ingat kepada Allah. Selalu tawadu, rendah hati. Nah, ini turun tahta lebih baik baginya daripada berada di atas tahta itu. Kedudukan itu. Dan barangkali kamu suka sesuatu. Padahal itu jahat bagi kamu. Kita menyukai kekayaan. Padahal kekayaan itu seringkali menyesatkan seseorang. Orang yang kaya tanpa pundasi iman yang kuat akan membuat dia tersesat. Innal insan layakwa arra'ahustaguna. Manusia itu sesat. Manakala dia kaya. Orang dulunya baik, lembut, dulunya ambak. Begitu kaya, lupa diri. Kekayaan tanpa diimbangi dengan pundasi iman. Kayaan akan menyesatkan seseorang. Akan mencelakakannya. Nah, kita suka dengan kekayaan. Padahal itu bisa-bisa membawa kita ke neraka. Nah, hal-hal seperti ini. Kanak-kanak ada sampai pikirannya. Sampailah kanak-kanak pikirannya itu. Ada sampai. Kanak-kanak terbatas akalnya pada pandangannya. Kada bisa menjangkau apa yang ada dibalik sesuatu itu. Itu kanak-kanak. Sifat tufuliyah ke kanak-kanakan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan jadikan dalil dengan demikian pula atas tiada benar kehambaan engkau. Bila kita suka gembira waktu diberi. Bila kita sedih sempit waktu ditarik. Satu, tanda kekanak-kanakan. Dua, tanda tidak benar seorang hamba. Jadi selama ini kita mengaku hamba Allah itu belum benar. Belum bujur lagi hamba Allah. Jangan lupa, tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa, tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tired assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.